Halo assalamualaikum semuanya welcome back to my YouTube channel Dewa ini 28 sebelum nonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya supaya kamu jadi orang pertama saat aku terbitin video terbaru di video kali ini aku mau share pengalaman aku buat sayur tumis antara wartel tugi dan sayur kangkung yang enak banget bahan-bahannya juga simple ada bawang iris cabai daun salam jahe seri udang dan daun bawang let's go langsung aja kita panasin minyak terus kita tumis bawang irisnya bawang putih dan bawang bombaynya kita aduk-aduk sampai mengeluarkan bau harum dan sedikit ayu masukin juga bahan-bahan lainnya seperti cabai daun seri jahe kita aduk lagi lalu kita masukkan udangnya nah untuk daun bawang sendiri itu kita masukinnya terakhir ya jadi ini dulu kita tumis yang pertama itu kita masukin adalah sayur wartelnya karena sayur wartel ini kan lebih keras dibandingkan toge kalau toge sebentar aja udah empuk nah tapi kalau wartel ini kan butuh beberapa menit ini dia wartelnya yang udah aku iris-iris enggak terlalu tebal sih tapi enggak terlalu tipis sedang aja supaya cepet empuknya kita aduk-aduk sebentar supaya dia rata ya ini udangnya ini untuk kemanisnya jadi kalau aku tumis sayur emang udah biasa sih pakai campuran udang nah ini dia kalau udah kita tutup dia akan sedikit layu terus aku tambahkan air supaya warnanya tetap cerah jadi airnya belakangan aku juga mau nambahin garam garamnya secukupnya aja ya terus aku juga masukin kaldu rasa jamur dari roiko atau kalau enggak punya bisa diganti roiko kaldu ayam kalau udah begini tinggal kita aduk aja sampai mateng dan kita masukin sayur rugi dan kampungnya dan kita tunggu layu lagi tutup deh nah ini dia kita buka tutupnya dan ini sudah mateng ya jangan lupa dirasa dulu wah harumnya jadi tambah lapar nih Oke thanks semuanya sudah nonton video ini sampai habis semoga bermanfaat thank you for watching